Tiga Naga S.A.K.T. Ijilid 18 Apakah Kongcu hendak sembah yang? Dan Kongcu belum membawa alat-alat sembah yang tiba-tiba terdengar suara halus seorang Hwesyo yang bertanya, menyambut kedatangannya di pagi hari yang masih sunyi itu. Gin San sadar dari lamunannya dan dia menjeleng kepala. Saya mohon bertemu dengan Su Hwesyo yang menjadi ketua dari Ban Hok Tong. Hwesyo itu memandang dengan penuh perhatian. Dia adalah murid dari Tian Li Hwesyo, wakil ketua Ban Hok Tong dan karena para Hwesyo di Ban Hok Tong juga merupakan ahli HL Isilat yang tidak asing dengan kehidupan di dunia Kang Ou, maka melihat ada orang muda datang bukan untuk sembah yang melainkan untuk mencari ketua Ban Hok Tong, tentu saja dia menjadi curiga. Ketua kuil sedang tidak berada di sini, yang ada di sini adalah wakil ketua kuil, yaitu Su Hu Tian Li Hwesyo, akan tetapi beliau sedang bersama di pagi di dalam kamarnya, kalau tidak ada keperluan penting saya tidak berani mengganggunya. Siapakah si Cu, dan ada keperluan apakah si Cu mencari ketua kuil kami? Gin San maklum bahwa Hwesyo ini menaruh curiga kepadanya, maka dia lalu berkata cepat, Saya adalah murid dari Su Hu Gan Beng Hon, Omi Tohut, tapi Gantai Hiap telah. Saya tahu dan justru karena kematian Su Hu dan Subo itulah saya ingin bertemu dengan ketua Ban Hok Tong untuk bicara. Harap lo Su Hu Sudi menyampaikan kepada ketua Ban Hok Tong atau wakilnya, Baik, silakan menanti di ruang tamu, si Cu, kata Hwesyo itu dan setelah mempersilahkan pemuda itu menunggu di ruangan yang lebar itu, dia cepat masuk ke dalam. Ketika Tian Li Hwesyo muncul, segera Gin San mengenal Hwesyo tua ini sebagai Hwesyo liai yang dulu melawan penyerbuan di kuil. Akan tetapi Hwesyo tua ini tentu saja tidak lagi mengenal Gin San, bocah aneh yang dulu duduk menunggang leong ketika para pemain leong yang palsu itu menyerang kuilnya. Dia memandang tajam ketika Gin San cepat bangkit memberi hormat kepadanya. Menurut laporan Hwesyo penyambut tamu, si Cu adalah murid mendiang Gan, tai hiap Hwesyo tua itu bertanya. Gin San mengangguk. Benar, lo Su Hu. Ketika saya masih kecil, saya adalah murid Su Hu Gan Beng Han. Akan tetapi telah 10 tahun saya pergi, dan baru sekarang kembali ke sini, saya mendengar bahwa Su Hu dan Subo telah meninggal dunia. Karena itu, saya mohon kepada lo Su Hu Sudilah menceritakan kepada saya bagaimana tewasnya Su Hu dan Subo, Tian Li Hwesyo memandang tajam penuh selidik, kenapa si Cu datang kepada kami untuk bertanya karena saya menduga bahwa kematian mereka tentu ada hubungannya dengan keributan yang terjadi di sini 10 tahun yang lalu, dan karena saya tahu bahwa Su Hu bersahabat dengan pimpinan kuil Ban Ho Torik maka saya datang untuk bertanya 10 tahun yang lalu. Dan si Cu muridnya, ahaha, jadi si Cu ini kiranya yang dicari-cari oleh mendiang Gan, tai hiap. Dan si Cu adalah bocah yang dulu menunggang liong yang kemudian terbawa pergi oleh kaum pengacau Gin San mengangguk. Omi Tawut. Si Cu, kemana saja kah si Cu pergi? Karena kehilangan si Cu maka mendiang tai hiap mencari dan mengejar sehingga jadi malapetaka itu. Lo Su Hu, tidak penting apa yang saya alami, akan tetapi apakah yang terjadi dengan Su Hu dan Subo? Harap lo Su Hu Sudi menceritakan kepada saya, Gin San bertanya cepat, hatinya tidak sabar karena dia merasa berduka sekali mendengar akan kematian mereka, apalagi Ho Su ini mengatakan bahwa matinya Su Hu dan Subo-nya adalah menjadi akibat dari kepergian atau kehilangannya itu. Duduklah, si Cu duduklah. Panjang ceritanya, kakek itu mempersilahkan Gin San duduk dan kini mereka duduk saling berhadapan dan bercakap-cakap. Dengan panjang lebar Tian Li Hu Suo lalu menceritakan semua yang telah terjadi sepuluh tahun yang telah lalu, betapa dia sendiri yang berhasil merampas lambang Im Yang Pai dari seorang pimpinan pengacau dan betapa gantai hiap lalu mengejar ke Im Yang Pai untuk menolong muridnya yang disangkanya terculik oleh orang-orang Im Yang Pai. Betapa kemudian para tokoh Keng Ho membantu pasukan kerajaan menyerbu ke Im Yang Pai dan betapa di situ terjadi pertempuran hebat yang mengakibatkan terbasminya Im Yang Pai. Para pimpinan Im Yang Pai menyangka bahwa merekalah yang mengacau di kulil ini, si Cu, kakek pendepak itu mengakhiri cerita akan tetapi istri gantai hiap marah-marah dan menyerang Im Yang Kau Chu yang lihai. Istri gantai hiap roboh dan tewas. Gantai hiap membela istrinya, akan tetapi dia pun tewas di tangan Im Yang Kau Chu. Harus Pim Cheng akui bahwa pertempuran antara mereka itu dimulai oleh pihak gantai hiap dan suami istri itu tewas dalam pertempuran yang adil, satu lawan satu. Kau Chu itu memang lihai sekali, ginsan tertegun. Dialah yang tahu benar bahwa pihak Im Yang Pai tidak bersalah. Bawa Beng Kau yang sengaja menggunakan nama Im Yang Pai untuk mengadu domba. Dan akibatnya, Suhu dan Subonya sampai bertanding dengan Im Yang Kau Chu dan tewas. Dia tidak mungkin dapat menyalahkan Im Yang Kau Chu dalam hal itu, akan tetapi Suhu dan Subonya tewas, tentu dia tidak akan dapat tinggal diam saja. Di mana dikuburnya Suhu dan Subo akhirnya dia bertanya dengan suara parau. Di kuburan sebelah barat kota, akan tetapi setelah Si Chu muncul, tentu sekarang dapat terbuka semua rahasia itu. Si Chu, tentu Si Chu dapat menerangkan siapakah yang melakukan penyerbuan dahulu itu. Tentu pihak Im Yang Kau atau Im Yang Pai, bukan ginsan bangkit berdiri, menggelengkan kepalanya. Bukan, Im Yang Pai tidak bersalah sama sekali dalam penyerbuan itu, tapi, tapi, Pincheng sendiri yang merampas lambang Im Yang Pai dari orang. Itu lambang curian. Bukan orang, orang Im Yang Pai yang mengganas di sini, akan tetapi golongan lain yang hendak mengadu domba antara Im Yang Pai dengan pemerinah dan para pendeta Buddha, akan tetapi, lalu siapa, hehehe. Si Chu tunggu. Tian Li Hu Xiu cepat meloncat dan mengejar, akan tetapi bayangan pemuda itu berkelebat cepat sekali sehingga ketika dia mengejar sampai di depan kuil, bayangan itu telah lenyap. Tian Li Hu Xiu adalah seorang ahli silat yang berilmu tinggi, maka dia merasa penasaran sekali dan cepat dia meloncat ke atas genteng. Akan tetapi, dari tempat tinggi itu pun sudah tidak lagi nampak bayangan pemuda aneh itu dia melayang turun kembali dan menggeleng kepalanya. Hem, anak itu jelas memiliki kepandayan yang lebih higurunya. Heran, mengapa dia tidak mau berterus terang? Tentu saja Ginsan tidak mungkin untuk berterus terang kepada Tian Li Hu Xiu atau kepada siapapun juga tentang rahasia itu. Para penyerbu yang memasukkan nama Indiang Pai itu adalah orang-orang Bengkau dan dia sendiri sekarang menjadi tokoh Bengkau yang paling tinggi tingkatnya, bahkan dialah pemegang bendera keramat putih sebagai lambang dari kekuasaan di perkumpulan itu. Mana mungkin dia mengkhianati anak buahnya sendiri? Dengan hati penuh duka Ginsan mengunjungi kuburan itu dan akhirnya dia berdiri dengan muka pucat di depan dua buah makam itu makam Suhu dan Subonya, dua orang yang dicintanya dan dua orang yang telah memungutnya dari jalan ketika dia menjadi seorang jebel yatim piatu. Dia mengepal-ngepal tinjunya. Suhu dan Subonya terbunuh dalam pertempuran yang jujur melawan Indiang Kau Akan tetapi sesungguhnya kematian mereka adalah akibat dari penyerbuan yang dilakukan oleh orang-orang Bengkau. Tentu saja tidaklah adil kalau dia harus menyalahkan Indiang Kau apalagi setelah mendengar betapa Indiang Pai malah dibasmi oleh pasukan pemerintah, gara-gara perbuatan Bengkau yang curang. Betapapun juga, dia akan selalu merasa penasaran kalau dia belum berhadapan dengan Ketua Im. Yang Kau itu untuk ditantang beradu kepandayan satu lawan satu pula. Bukan untuk membalas dendam karena Suhu dan Subonya tewas dalam pertandingan yang adil dan tidak ada penasaran apa-apa, melainkan untuk memuaskan hatinya yang merasa penasaran hendak mengukur sampai di mana kehebatan kepandayan dari Im yang kau itu. Teringat akan Suhu dan Subonya yang kini telah menjadi gundukan tanah kuburan, Ginsan merasa kecewa bukan main. Tadinya dia sudah membayangkan betapa gembiranya dapat bertemu mereka, betapa gembiranya hati Suhu dan Subonya dapat melihat dia yang ternyata masih hidup, bahkan telah mewarisi kepandayan yang amat tinggi dari seorang sakti. Kini, dia tidak akan dapat menyaksikan kegembiraan Suhu dan Subonya, tidak dapat menyaksikan pandang mati mereka yang berseri dan penuh kekaguman, tidak dapat dia memamerkan kepandayanya kepada mereka yang disayangnya untuk membuat mereka gembira. Dia mengepal tinjunya saking kecewanya, kemudian mengeluh, suaranya terdengar agak keras, Ah, kenapa kalian telah mati dulu? Kenapa kalian mengecewakan hatiku? Tiba-tiba terdengar suara wanita melengking nyaring, biarlah kau menyusul mereka di alam bakas hingga Ginsan cepat mengelak dengan terkejut sekali ketika ada sinar berkilauan menyambar ke arah dadanya dari kiri. Itulah serangan pedang yang dilakukan orang dengan kecepatan cukup berbahaya, namun bagi Ginsan tentu saja bukan apa-apa dan dia sudah berhasil mengelak dengan amat mudahnya ketika dia mengelak dan membalikan tubuh, dia melihat bahwa yang menyerangnya adalah seorang wanita yang berwajah cantik dan bertubuh ramping padat, biarpun wanita itu tidak boleh dibilang mudah, bahkan tentu sudah 30 tahun lebih usianya, seorang wanita yang masak dan memperlihatkan bekas kecantikan yang menarik. Gerakan pedang wanita itu cukup cepat, dan dia telah mengamuk dan menyerang bertubi-tubi, akan tetapi Ginsan hanya mengelak ke sana sini eit, eit, tahan dulu. Mengapa kau menyerangku membabi buta? Apa salahku Ginsan berkata sambil berloncaran dengan ringan sehingga kemanapun sinar pedang berkelebat, selalu pedang itu hanya mengenai tempat kosong belaka. Mampuslah kau, manusia jahat. Engkau memusuhi keluarga Gan, maka akulah musuhmu, aku akan membalas kematian Honkoko. Wanita itu berseru lagi dan menyerang makin ganas. Eh, eh, salah. Engkau salah sangka, T.W.A. Mio. Aku bukan musuh keluarga Gan, malah murid dari Suhugan Benghan. Ahaha wanita itu terkejut dan menahan pedangnya. Mereka berdiri saling pandang dan Ginsan mendapat kenyataan bahwa wanita itu benar-benar cantik dan biarpun tidak muda lagi namun masih menarik. Terutama sepasang mata wanita itu indah jernih, seperti mata seorang anak-anak. Dan wanita itu pun memandang kepada Ginsan, mengagumi pemuda yang selain amat tampan dan muda, juga luar biasa lihainya itu sehingga semua penyerangannya tadi sama sekali tidak ada basilnya. Wanita itu tersenyum, dan memang dia manis sekali. Kau, kau murid Honkoko Awas tiba-tiba Ginsan menubruk ke depan dan menyambar tubuh wanita itu sehingga mereka bergulingan ke atas tanah sambil berangkulan satu sama lain. Hanya itulah jalan satu-satunya bagi Ginsan untuk menyelamatkan wanita itu ketika asap hitam tadi menyambar. Dia tahu bahwa asap itu adalah asap beracun, maka satu-satunya jalan hanya membawa wanita itu bertiarap ke atas tanah. Setelah asap hitam itu lewat terbawa angin, barulah Ginsan melepaskan pelukannya. Wanita itu bangkit duduk dan memandang kepada Ginsan dengan kedua piti merah dan matel bengong, kemudian dia tersenyum. Mereka berdua tadi telah saling berangkulan dan bergulingan dan hal ini membuat wanita itu merasa berdebar jantungnya. Akan tetapi, Ginsan dan wanita itu tidak sempat banyak cakap karena pada saat itu muncul lima orang kakek yang melihat dandanan mereka adalah pendeta-pendeta. Mereka berpakaian putih dan jenggot panjang-panjang, rambut mereka dibiarkan riap-riapan. Kelimanya memegang tongkat dan yang berdiri di depan adalah seorang yang matanya satu, karena matu kirinya tertutup dan buta tidak berbiji lagi. Ginsan mengerutkan alisnya memandang lima orang kakek itu. Kakek bermata satu itu tentu sudah 60 tahun usianya sedangkan empat orang kakek yang lain juga tidak muda lagi, sudah lebih dari 50 tahun. Melihat sikap mereka, dia dapat menduga bahwa mereka itu rata-rata memiliki kepandayan tinggi, bahkan melihat sinar matu dari kakek bermata tunggal itu dia dapat mengerti bahwa kakek ini adalah seorang ahli sihir karena kekuatan batinnya terpancar keluar sinar matanya. Sebetulnya hati Ginsan sudah merasa mendongkol karena dia tahu bahwa pelepas asap beracun tadi tentulah lima orang kakek ini, akan tetapi karena dia menghadapi lima orang yang sudah tua dan berkepandayan, Maka dia lalu mengangkat tangan menjurah dan bertanya, siapakah adanya Ngo Wito Tiang dan apa maksudnya melepas asap beracun ditegur secara langsung, biarpun dengan suara halus, lima orang kakek itu memandang dengan heran dan juga terkejut. Bahkan kakek bermata tunggal itu berseru, siantai, masih begini muda sudah lihai sekali dan dapat dengan cepat mengenal asap hitam. Si cu, kami berlima tidak berniat buruk dan asap tadi kalau berhasil hanya akan membuat kalian berdua tidur sebentar. Kami tidak ingin diganggu dan kami ada keperluan dengan dua makam ini, kini wanita cantik itu yang berkata dengan suara penuh curiga, Han Koko dan istrinya telah meninggal sepuluh tahun yang lalu. Kalian lima orang pendekta mau apakah dan siapa yang menyuruh kalian datang ke makam ini? Kakek bermata tunggal itu tertawa. Suara ketawanya halus dan seketika wanita itu merasa hormat dan suka kepada kakek ini. Akan tetapi diam-diam Gim San mengerahkan kekuatan batinnya menolak pengaruh itu dan maklumlah dia bahwa kakek bermata tunggal Im telah mulai memergunakan kekuatan sihir melalui suara ketawanya sehingga dia tadi merasa jantungnya tergetar dan terusap halus sehingga kalau dia tidak cepat mengerahkan tenaga, tentu dia sudah akan dapat ditundukan seperti keadaan wanita itu yang kini memandang penuh kagum. Kalian anak-anak baik minggirlah. Kami berlima sengaja datang hendak melakukan sembelahyangan terhadap makam gantai hiap dan istrinya, dan harap kalian tidak mengganggu kami mendengar ucapan itu, wanita cantik itu yang telah terpengaruh oleh suara ketawa tadi, mengangguk-angguk ramah dan segera melangkah minggir untuk memberi tempat kepada lima orang pendekta itu di depan makam. Gin San mengerutkan alisnya karena dia melihat ketidakwajaran dalam suara ketawa kakek Matu satu itu. Akan tetapi dia tidak mengenal mereka dan setelah mereka menyatakan hendak bersembahyangan di depan makam suhu dan subonya, tentu saja tidak berani lancang menghalangi mereka. Dia tahu bahwa suhu dan subonya adalah pendekar-pendekar, yang dihormati orang dan bukan hal aneh kalau lima orang pendekta ini hendak memberi penghormatan dan sembahyangan, biarpun kematian suhu dan subonya sudah lewat sepuluh tahun. Oleh karena itu, dia pun lalu melangkah ke pinggir dan seperti juga wanita itu, dia kini mengikuti saja semua gerak-gerik lima orang pendekta itu dengan pandang matanya. Dengan sikap tenang, lima orang pendekta itu dipimpin oleh pendekta Matu, Tunggal, lalu duduk di depan makam, mengeluarkan beberapa buah benda-benda aneh, seperti tali, guci kosong, benda-benda kecil terukir berbentuk naga, burung hong, kilin, dan sebagainya. Kesemuanya itu mereka atur di atas tanah depan makam, kemudian pendekta Matu satu membakar ujung puluhan batang hiu, dupa biting. Mulailah mereka berlima membaca mantra atau berdoa, dan dengan dipimpin oleh pendekta Matu, Tunggal yang memegang segenggam hiu membara, mereka berjalan mengelilingi dua buah makam itu sambil terus membaca mantra atau berdoa. Mereka terus berdoa dan berjalan mengelilingi makam, membuat gerakan, gerakan aneh dengan tangan mereka sampai hiu itu hampir terbakar habis. Lalu mereka kembali ke depan makam, duduk membentuk lingkaran. Pendekta Matu tunggal menancapkan hiu yang masih mengepulkan asap itu di atas tanah, di tengah-tengah lingkaran mereka, kemudian dia membuat corak-corak aneh di sekitar benda-benda tadi dengan mulut berkemak kemi. Tiba-tiba mereka berlima menggerakkan kedua tangan ke atas, dengan jari-jari terbuka dan terdengar wanita tadi mengeluarkan jerit tertahan, karena dia merasa tubuhnya menggigil dan merasa serem sekali. Ginshan sudah duduk bersilah. Begitu melihat lima orang pendekta itu duduk membentuk lingkaran dan si pendekta Matu, tunggal mencorat coret tanah, dia terkejut bukan main. Dia sudah banyak mendengar dari mendianggulunya tentang ilmu sihir, dan diakini mengerti bahwa lima orang pendekta itu sedang melakukan upacara memanggil roh. Tahulah dia apa artinya guci arak kosong ilu. Mereka itu hendak memanggil roh dari suhu dan subonya untuk dipancing masuk ke dalam guci arak yang sudah ditempel ihu, tulisan jimat, sehingga roh. Itu tidak akan dapat keluar lagi, seperti keadaan orang dalam tahanan. Maka marahlah Ginshan dan dia cepat duduk bersilah dan mengerahkan kekuatan batinnya. Wanita itu hanya berdiri bengong dengan metel, terbelalak. Dia merasa ngeri tanpa mengerti apa sebabnya, tanpa mengerti apa yang sedang dilakukan mereka itu. Dia hanya merasa betapa ada pengaruh dan hawa aneh yang membuat dia merasa serem dan menggigil. Lima orang pendekta itu masih berdoa dengan tekun dan kedua lengan mereka yang diangkat itu tergetar keras. Tiba-tiba terjadi keanehan. Guci arak kosong di depan mereka, di tengah-tengah antara mereka itu tiba-tiba bergoyang-goyang. Wanita itu membelalakan matanya dan wajahnya menjadi agak pucat. Guci itu bergoyang makin keras dan si pendekta metel, tunggal itu sudah memegang sepotong kayu hitam. Sebagai penyumbat mulut Guci dan sehelai kain kuning untuk membungkus Guci itu. Akan tetapi, sebelum dia sempat menutup mulut Guci yang bergoyang-goyang seperti kemasukan sesuatu yang hidup itu, tiba-tiba Guci itu bergerak dengan keras dan cepat, melayang dan menghantam ke arah muka pendekta metel satu. Ah pendekta itu terkejut bukan main akan tetapi dia masih dapat mengelak dengan gerakan yang ringan. Guci arah kosong itu melayang-layang dan kini Guci itu mengamuk, menyerang ke arah lima orang pendekta itu. Tentu saja para pendekta itu menjadi terkejut sekali, akan tetapi dengan mudah mereka meloncat dan mengelak, dan dari gerakan mereka itu dapat diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi dan gerakan yang gesit sekali. Pendekta metel, tunggal itu cepat menggerak-gerakan tangan dan mulutnya mengeluarkan suara doa yang aneh. Agaknya dia ingin mempengaruhi Guci yang tiba-tiba hidup dan mengamuk itu, akan tetapi akibat dari doanya ini, Guci itu malah menyerangnya dengan hebat sehingga dia harus berloncatan ke sana sini dengan cepat. Ah, sudah menjadi roh pun Gan Benghon dan Kui yang masih ganas tiba-tiba pendekta metel, tunggal itu berseru marah. Kita hancurkan saja mereka di sini. Hayo kalian bongkar makamnya, biar aku yang menghancurkan Guci itu kakek metel, tunggal ini sudah menyambar tongkatnya, akan tetapi tiba-tiba Guci itu melayang ke arah Ginsan. Para pendekta itu memandang heran ketika pemuda itu mengangkat tangan kanannya menerima Guci itu. Kiranya dari kepala pemuda ini mengepul luap putih dan begitu Guci itu berada di tangannya, pemuda itu mengerahkan tenaga. Tiara Guci arah kosong itu pecah berantakan dan Ginsan melemparkannya ke atas tanah. Kini pemuda itu sudah membuka kedua matanya dan dari sepasang matanya, keluar sinar berapi yang menyambar ke arah lima orang pendekta itu. Ah, kiranya engkau bocah lancang yang telah berani mengganggu dan mengacau pekerjaan kami kakek bermata tunggal itu berteriak marah dan bersama dengan empat orang temannya diakini menghadapi Ginsan yang juga sudah bangkit berdiri sambil tersenyum, akan tetapi matanya tetap berkilat penuh kemarahan. Dan kalian adalah lima orang pendekta busuk yang akan melakukan perbuatan busuk, mencoba untuk menangkap dan menyiksa roh dari suhu dan supoku? Aha, kalau tidak keliru kalian tentulah pendekta-pendekta pekelian kau, bukan? Dan kalau benar demikian, mengapa kalian hendak mengganggu ketenteraman suhu dan subuh yang sudah meninggal dunia mendengar ini? Wanita itu yang kini sudah tidak lagi terpengaruh hawa mujijat, melangkah mendekati Ginsan dan berdiri di sebelah pemuda itu dengan perasaan sepenuhnya memihak pemuda ini. Dan para pendekta itu kini memandang heran karena mereka tidak mengira bahwa pemuda itu adalah murid dari mendiang Gan Benghon dan istrinya. Gan Benghon dan istrinya adalah musuh-musuh kami, dan biarpun mereka telah tewas, kami hendak menghukum mereka, keparat Jahanam Ginsan berteriak marah suhu dan subuh adalah pendekar-pendekar budiman, tak mungkin kalian akan mampu mempermainkan roh mereka. Di samping itu, ada aku Choa Ginsan, murid mereka yang akan membela mereka tiba-tiba kakek bermata tunggal itu berteriak melengking nyaring, tongkatnya diangkat tinggi-tinggi dan mulutnya mengeluarkan suara mendesis-desis. Kembali wanita cantik itu menjerit karena dia melihat betapa tongkat itu telah berubah. Menjadi seekor ular besar panjang yang meluncur dan melayang ke arah Ginsan. Akan tetapi pemuda itu memandang dengan tenang, bahkan lalu mengejek dengan ucapan nyaring. Pendeta siluman, permainanmu ini hanya dapat dipakai untuk menakut-nakuti anak kecil saja dia lalu bertepuk tangan satu kali, akan tetapi suara tepukan tangannya itu nyaring seperti ledakan. Tar wanita yang terbelalak itu melihat betapa ular yang ganas tadi seperti disambar ledakan membalik dan lenyap, berubah menjadi tongkat biasa lagi di tangan pendekam etus satu yang kelihatan terkejut. Panggil ular teriak pendekam etus satu itu dan tiba-tiba diadaan empat orang temannya lalu mengeluarkan masing-masing sebatang suling ular yang bulat, lalu mereka meniup lima buah suling itu. Terdengar suara melengking panjang jang aneh. Kembali wanita itu menjerit ketika nampak ular-ular berdatangan dari empat penjuru. Akan tetapi segera terdengar suara lengking yang lebih tinggi dan lebih tajam, yang seolah-olah menggulung lengking lima batang suling pertama itu dan ketika wanita itu menengok, dia melihat betapa pemuda tampan tadi sudah meniup sebatang suling pula sambil duduk bersilah. Sulingnya adalah suling bambu biasa, tidak terbentuk bulat seperti suling para pendeta, namun dari suling bambu ini keluar suara yang luar biasa nyaringnya. Dengan metel, terbelalak wanita itu melihat betapa ular-ular itu bergegas pergi seperti diusir, seolah-olah tidak kuat mendengar suara lengking aneh yang menggulung suara suling yang memanggil mereka tadi. Betapapun lima orang pendeta mengerahkan tenaga meniup suling mereka, tetap saja mereka tidak mampu lagi mengatasi suara suling yang ditiup oleh Gimsan dan Kini. Terjadilah keanehan. Suling itu suaranya makin tinggi mengalun, makin merdu dan tak lama kemudian, lima orang pendeta itu mulai menari. Mereka menari secara aneh, seperti seekor ular berlenggang lenggok, menggoyang-goyang pinggul seperti lima orang penari perut yang lucu. Wanita itu memandang dengan metel, terbelalak dan dia pun tertawa, akan tetapi dia juga merasakan daya kuat yang mendorongnya untuk menggoyang-royang tubuh pula. Perlahan-lahan bangkitlah dia dan tanpa dapat dicegah lagi, dia pun mulai menggoyang-goyangkan pinggulnya yang besar dan tentu saja gerakan tubuhnya itu mendatangkan pemandangan yang jauh lebih sedap daripada gerakan tubuh lima orang kakek itu. Tinggang wanita itu, kecil ramping, bentuk tubuhnya indah menggerahkan maka ketika dia mulai menggoyang-goyang pinggul dan pundak, tentu saja kelihatan lembut menarik. Melihat betapa wanita itu terpengaruh oleh suara sulingnya yang mengandung kekuatan sihir, ginsan menghentikan tiupannya dan lima orang kakek itu menjatuhkan diri terengah-engah di atas tanah. Mereka lelah sekali karena tadi mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan kekuatan melawan pengaruh itu, berbeda dengan si wanita yang tidak melawan sehingga ketika kini pengaruh itu lenyap bersama lenyapnya suara suling, wanita itu hanya terduduk dan menjadi bengong karena herannya. Setelah pernapasan mereka pulih kembali lima orang kakek itu menjadi marah bukan main. Taulah si kakek mati satu bahwa pemuda itu adalah seorang ahli ilmu sihir dan jelas bahwa mereka berlima akan kalah kalau mengadu kekuatan sihir, maka kini mereka berloncatan dan sudah mengeluarkan senjata masing-masing. Melihat ini, ginsan tersenyum dan bertanya, kalau kalian berlima benar anggauta-anggauta pek liankau, mengapa kalian hendak mengganggu makam suhu dan subo? Setauku, mereka tidak pernah bermusuhan dengan pek liankau. Pemimpin dari rombongan pendeta itu, yang bermata satu, adalah Hitgan Tiancu, seorang tokoh pek liankau yang terkenal sekali. Dalam pertandingan sihir tadi saja taulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang pemuda yang lihai bukan main, oleh karena itu dia tidak berani memandang rendah dan menganggapnya sebagai lawan tangguh yang patut mengenal dia dan teman-temannya. Dengan matanya yang hanya tinggal yang kanan saja, dia memandang tajam penuh perhatian sambil melintangkan tongkatnya di depan dada. Orang muda, ketahui lah bahwa biarpun mendiang gan benghon tidak memusuhi pek liankau secara langsung, namun dia telah melakukan perbuatan jahat dengan mengerahkan pasukan pemimpin tah membhasmi Inyang Pai. Dan karena Inyang Pai adalah sahabat dan sekutu pek liankau, maka kami datang untuk menghukum marwah gan benghon bersama istrinya. Ternyata masih ada engkau yang menjadi murid mereka, maka biarlah kami menghukum engkau pula yang dapat mewakili guru-gurumu, mendengar ini, ginsan menarik napas panjang. Mengertilah diakini duduknya perkara. Dan terbayanglah olehnya betapa sakit rasa hati para tokoh Inyang kau karena perkumpulan agama itu telah terbasmi oleh pasukan pemerintah, banyak anggauta mereka rewas dan sisanya cerai berai. Semua itu karena salah duga belaka. Mendiang, gurunya tentu menyerbu Inyang Pai bersama pasukan pemerintah karena menyangka bahwa Inyang Pai yang telah mengacau di Kuil Ban Hokto. Padahal, yang melakukan hal itu dengan menyamar sebagai orang-orang Inyang Pai adalah bengkau perkumpulannya sendiri di mana diakini menjadi tokoh utamanya. Dan dalam penyerbuan itu, suhu dan subonya tewas, namun Inyang Pai juga terbasmi berantakan. Dan kini masih saja ada rentetan peristiwa itu sehingga kuburan suhu dan subonya pun akan diganggu orang. Biang keladinya adalah bengkau. Jadi, dialah yang harus bertanggung jawab. Kedua pihak yang bermusuhan itu, pihak gurunya dan pihak Inyang Pai yang kini dibantu oleh pelian Pai, tidak bersalah sama sekali. Ginsan menjura kepada kakek bermata satu itu. Peristiwa yang terjadi di LM Yang Pai itu adalah kesalahpahaman besar yang merugikan Inyang Pai akan tetapi juga yang telah ditebus dengan nyawa oleh suhu dan subo. Oleh karena itu, sekarang saya, Cho A. Gim San mewakili suhu dan subo untuk menyatakan maaf dan penyesalan, harap tot yang berlima suka menyampaikan kepada Inyang Pai, kakek itu mendengus marah. Huh, akuit gantian cuh hanya memenuhi tugas untuk menghukum marwah musuh-musuh besar Inyang Kau. Kalau engkau hendak memintakan maaf, datang saja kepada ketua Inyang Pai atau ketua Inyang Kau dan bukan kepadaku, Ginsan mengerutkan alisnya. It gantian cuh, aku bicara baik-baik akan tetapi kenapa engkau masih bersikap seperti musuh. Engkau boleh melakukan tugasmu, akan tetapi juga merupakan tugasku untuk melindungi makam suhu dan subo ku, maka kalau engkau berani mengganggunya, engkau berlima akan berhadapan dengan aku. Bocah sombong nit gantian cuh berteriak, lalu memberi isyarat kepada empat orang temannya. Maju, tangkap hidup atau mati bocah ini dia sendiri sudah menyerang dengan tongkatnya, menghantamkan tongkat itu dengan pengerahan tenaganya ke arah kepala Ginsan di dalam perkumpulan Pek Lian Kau. Kakek bermata satu ini merupakan tokoh yang pandai dalam ilmu sihir, maka dia dan empat orang temannya lah yang bertugas untuk menghukum marwah suami istri yang dianggap musuh besar oleh Inyang Kau itu. Akan tetapi dalam ilmu silat, It gantian cuh dan teman-temannya hanya merupakan tokoh pertengahan saja walaupun kalau dibandingkan dengan orang-orang biasa mereka itu sudah merupakan orang-orang yang liai sekali. Melihat batangnya tongkat, Ginsan hanya miringkan kepala dan menerima tongkat itu dengan pundaknya, karena dia lebih renem perhatikan empat batang pedang dari empat orang kakek lainnya yang juga menyerangnya. Pedang-pedang itu dapat merobek pakaiannya maka dia menggerakkan kaki tangan menyambut empat batang pedang itu tanpa menghiraukan tongkat yang memukul ke arah pundaknya. Kering-kering terangga, krek empat batang pedang itu berterbangan ke kanan-kiri dan tongkat itu patah menjadi dua ketika menghantam pundak, dan lima orang pendepak itu tahu-tahu sudah roboh terjengkang dan terpelanting ke kanan-kiri. Mereka terkejut bukan main dan wajah mereka menjadi pucat ketika mereka merangkak bangun, memandang kepada Ginsan dengan metel, terbelalak dan membayangkan perasaan jerih. Kemudian mereka itu membalikan tubuh dan pergi dari situ tanpa mengeluarkan kata-kata lagi, diikuti pandang Macuginsan yang membiarkan mereka pergi, karena dia pun maklum batwa para pendeta itu hanya melaksanakan tugas dan bahwa sebab-sebab dari semua permusuhan ini berada di dalam tangan Bengkau yang bersalah. Akan tetapi, setelah bayangan lima orang pendeta itu lenyap, dia merasa pundaknya gatal-gatal dan otomatis tangannya merabah dan menggaruk pundak. Makin digaruk makin gatal dan dengan heran Ginsan lalu menyingkap leher bajunya untuk memeriksa pundak kiri itu. Jangan digaruk tiba-tiba terdengar suara wanita dan baru Ginsan teringat bahwa wanita cantik itu masih berada di situ. Jangan dirabah, engkau telah terluka racun jahat. Bukankah rasanya gatal-gatal dan seperti digigiti semut dari dalam dan lehermu terasa kaku? Ginsan terkejut. Tentu saja dia tidak takut akan serangan racun, dan dengan sinkangnya, ia akan mampu mengusir racun itu, membakarnya dengan hawa panas. Akan tetapi dia kagum akan ketajaman mata wanita itu yang tanpa memeriksa telah tahu benar apa yang dirasakannya, maka sambil menoleh dan memandang kepada wanita itu, dia mengangguk dan bertanya, Bagaimana engkau bisa tahu? Wanita itu tersenyum dan kembali Ginsan harus mengakui bahwa biarpun usia wanita ini tak muda lagi, tentu lebih dari 30 tahun, akan tetapi dia masih memiliki kecantikan yang menggiurkan. Wajah wanita itu bulat dengan dagu runcing, matanya jeli dan terutama sekali tahilalat kecil di ujung mulut kiri membuatnya nampak manis sekali. Tubuhnya masih padat dan ramping, dan pakaiannya walaupun bukan mewah, namun rapi sekali demikian pula rambutnya digelung rapi dan mengkilap, tanda bahwa rambut itu terpelihara baik-baik aku adalah seorang ahli pengobatan, tentu saja tahu. Biarkan aku memeriksamu. Dahulu aku pernah menolong dan mengobati suhu yang terluka parah, sekarang aku hendak menolong dan mengobatimu. Wanita itu membuka baju Ginsan dan memeriksa pundak kirinya. Ahaha dia berseru kaget. Keji sungguh kakek balian kau itu. Dia menggunakan racun pembusuk tulang apa itu Ginsan bertanya, kaget juga. Racun ini amat jahat. Dengan kepandayanmu, tentu engkau akan mengira dapat mengusir hawa beracun, akan tetapi engkau tidak tahu bahwa racun ini meninggalkan hawa yang dapat merusak tulang pundakmu tanpa kau rasakan dan tahu. Tahu tulang itu akan membusuk. Ahaha Ginsan terkejut juga karena di antara banyak ilmu yang dipelajarinya dari gurunya, dia tidak pernah diberi pelajaran ilmu pengobatan. Akan tetapi jangan khawatir, aku mempunyai obatnya. Mari kau ikut bersamaku ke rumahku, disana aku akan merawatmu sampai sembuh. Engkau adalah murid kan? Tai hiap, jika bagiku bukan orang lain. Siapa namamu tadi? Coa Ginsan-Ginsan mengangguk. Dan siapakah bibi? Apakah sahabat mendiang sebuah wanita itu menggeleng kepala? Mari kita berjalan ke rumahku, nanti ku ceritakan kepadamu tentang diriku. Karena ingin terbebas dari racun pembusuk tulang itu, Ginsan tidak membantah dan pergilah mereka meninggalkan kuburan itu setelah sekali lagi Ginsan memberi hormat kepada makam suhu dan subonya. Di tengah perjalanan, wanita itu bercerita, namanya adalah Yogi Yok Hong dan di waktu dia masih seorang darah remaja yang cantik jelita, dia pernah bertemu dengan Gan Beng Han. Pendekar itu terluka dan ditolong oleh Yogi Yok Hong di bawah ke pondok suhunya yang bernama Bin Hoto Jin, seorang tokoh godisan yang ahli tentang pengobatan. Berkat bantuan Yogi Yok Hong dan suhunya, maka pendekar Gan Beng Han dapat disembuhkan dan dalam pertemuan ini Yogi Yok Hong jatuh cinta kepada pendekar itu. Akan tetapi cintanya hanya bertepuk tangan sebelah. Semua ini telah diceritakan di bagian depan dari cerita ini. Biarpun kemudian Yogi Yok Hong menikah dengan pria lain, melahirkan seorang puteri dan suaminya itu meninggal dunia dalam usia muda sehingga dalam usia kurang dari 30 tahun Yogi Yok Hong telah menjadi janda hidup berdua dengan puterinya, namun dilubuk hatinya, Yogi Yok Hong tidak pernah dapat melupakan Gan Beng Han yang dicintanya. Setahun yang lalu, dia bersama puterinya pindah ke dusun tidak jauh dari Chin An dan dapat dibayangkan betapa terkejut dan berduka rasa hatinya ketika dia mendengar bahwa pendekar pujaan hatinya itu telah tewas bersama istrinya. Dia mengunjungi makam dan menangis dengan sedih, dan semenjak itu hampir setiap bulan sekali dia datang. Mengunjungi makam pria yang dianggapnya orang Yana paling dicintanya. Demikianlah, pada hari itu, kebetulan dia melihat seorang pemuda berdiri di depan makam itu, mengepal tinju dan menyatakan penyesalannya bahwa Gan Tai Hiap dan istrinya telah mengecewakan hati pemuda itu. Yogi Yok Hong menyangka bahwa pemuda ini tentulah musuh pria yang dipujanya, maka tanpa banyak cakap lagi dia lalu menyerang Ginsan Gan Tai Hiap adalah pria satu-satunya di dunia ini yang kupuja, sampai sekarang pun. Dia mengakhiri ceritanya. Ginsan melirik dan melihat betapa wajah yang cantik itu menjadi agak pucat, akan tetapi, Su Hu, telah berkeluarga, wajah itu kini berubah merah dan Giyok Hong mengangguk. Aku tahu. Dia telah beristeri dengan semuanya sendiri, dan aku pun telah menikah dengan pria lain. Akan tetapi aku tidak pernah melupakannya, sampai suamiku meninggal tujuh tahun yang lalu, aku tak pernah melupakannya, tiba-tiba dia menoleh kepada Ginsan dan wajahnya berubah, agak berseri. Cukuplah semua dongeng masa lalu ini. Mari kita jalan cepat, pundakmu harus segera kurawat dia lalu memegang tangan Ginsan dan mengajaknya berjalan cepat. Merasakan telapak tangan yang lembut, hangat itu menggenggam tangannya, jantung di dalam dada pemuda itu berdenyut cepat. Dia merasa seolah, olah dia menjadi pengganti suhunya dan memang wanita ini amat cantik, dan sungguh beruntung suhunya dicinta sampai sedemikian rupa oleh seorang wanita seperti ini, seorang wanita yang mencinta pria sampai pria itu tidak ada lagi di dunia, masih saja tetap dicintanya dengan setia. Tiba-tiba timbul perasaan mesra di dalam hati pemuda yang romantis ini. Bibi yo, perlukah aku cepat-cepat mendapat perawatan? Tentu saja, dan rumahmu jauh dari sini tidak, itu di lareng bukit itu, sudah nampak dari sini bukitnya, kalau begitu, begini lebih cepat tiba-tiba Ginsan memondong tubuh itu dan lari cepat sekali menuju ke bukit itu. Eh, eh, kau! Aku Ginsan, anggap saja mewakili suhuku, Bibi, kata Ginsan. Ahaha, kau, bocah nakal. Gio Hong terengah, akan tetapi karena pemuda itu berlari dengan cepat sekali, dia lalu merangkulkan kedua lengannya ke leher Ginsan rambut yang halus dan harum mengusik muka pemuda itu dan tak lama kemudian dia merasa betapa pelukan wanita itu makin nerat. Kedua lengan merangkul leher dan mukanya didekapkan ke leher dan sebagian mukanya. Diam-diam Ginsan tersenyum senang. Memang menyenangkan sekali memondong tubuh seorang wanita secantik itu. Ginsan adalah seorang pemuda yang berusia 20 tahun, seorang pria muda yang sedang menanjak dewasa dan mulai tersentuh oleh naluri alamiah berupa nafsu berahi. Daya tarik seorang wanita mulai terasa olehnya, dan api berahi itu telah mulai dinyalakan ketika untuk pertama kalinya dia berdekatan dan mencium bibir seorang wanita, yaitu ketika dia mencium liang hawe in yo, darah tokoh im yang pai itu. Oleh karena itulah, maka begitu dia memondong tubuh yo giok hang, janda yang belum tua itu, seketika darahnya mengalir. Cepat sekali, nafasnya agak terengah dan panas. Dan memang pada dasarnya Ginsan adalah seorang yang sejak kecil memiliki watak gembira dan jenaka, maka tentu saja kenikmatan ini tidak dikesampingkannya begitu saja, bahkan hendak dinikmati sepuas hatinya. Akan tapi, ketika dia mempelajari ilmu sihir dari Maki Sing, dia telah mendapatkan peringatan keras dari gurunya itu bahwa dia tidak boleh melakukan hubungan jasmani, kelamin, dengan seorang wanita, karena hal ini akan melenyapkan kekuatan sihir yang ada padanya, bahkan mungkin akan mendatangkan malapetaka baginya. Engkau baru boleh menikah atau berhubungan dengan wanita setelah usiamu lewat 30 tahun, muridku, demikian antara lain pesan gurunya. Ginsan amat takut kepada gurunya, dan pesan ini pun terukir di dalam ingatannya. Pesan inilah yang membuat Ginsan memiliki keyakinan bahwa dia tidak boleh terlalu menurutkan perasaan hatinya, membatasi dirinya dengan wanita dan hanya menikmati sentuhan-sentuhan luar belaka tidak boleh melanjutkan dengan hubungan yang lebih mendalam, tidak boleh tunduk terhadap desakan nafsu berahinya sendiri. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Yogyokha adalah seorang wanita yang pernah jatuh cinta kepada Mendianggan Benghon, cinta pertama yang berkesan dalam sekali dilubuk hatinya sehingga biarpun dia pernah menikah dengan pria lain, namun hatinya selalu condong kepada kekasih pertamanya itu. Apalagi setelah suaminya meninggal tujuh tahun yang lalu, meninggalkan dia sebagai janda dalam usia muda, maka rindu dendamnya terhadap Gan Benghon makin menjadi-jadi. Ketika dia mendapatkan kenyataan bahwa pria yang dicintanya itu telah meninggal dibunuh orang, maka dia menjadi patah hati dan berduka sekali. Pertemuannya dengan Ginsan menggerakkan sesuatu di dalam hatinya. Wanita yang masih muda dan haos akan cinta. Ini, haos akan berlayan kasih sayang seorang pria yang dicintanya secara aneh telah merasa suka sekali kepada Ginsan. Hal ini bukan saja dikarenakan sikap Ginsan, ketampanan dan kegagahannya, akan tetap pikirannya terdorong oleh kenyataan bahwa Ginsan adalah murid dari mendiang Gan Benghon. Murid kekasihnya. Dan murid itu demikian lihainya, demikian sakti mengagumkan sehingga janda ini seketika jatuh hati. Maka herankah kalau jantungnya berdebar tegang penuh rasa nikmat, kedua lengannya merangkul leher pemuda itu dengan mesra, ketika dia dipondong dan dibawa lari oleh Ginsan. Bertahun-tahun dia haus akan kasih sayang pria, apalagi semenjak suaminya meninggal tujuh tahun yang lalu, dan kini, tanpa disangka-sangkanya, dia berada dalam ponongan seorang pemuda yang demikian mengagumkan hatinya. Ginsan juga merasa betapa pelukan kedua lengan di lehernya itu makin lama makin ketat dan rambut halus itu membelai pipi dan lehernya, bahkan kadang-kadang dia merasa tetap apipi yang halus dan hangat menyentuh dagu dan lehernya. Ketika dia menunduk dan melihat wanita itu seperti terlena dalam pondongannya, dengan kedua matu dipejamkan dan muka merah sekali, dia tersenyum. Hari telah mulai gelap ketika akhirnya mereka tiba di depan pondok yang berdiri di lereng bukit itu. Di depan pondok itu sudah nampak lampu dinyatakan. Turunkan aku di sini, bisik Giyok Hang. Nanti saja kalau kita sudah masuk, itukah rumahmu, Bibi benar. Ah, kau sungguh hebat, Ginsan, memondongku sejauh itu sama sekali tidak nampak lelah. Turunkan aku. Siapa sih sesungguhnya yang sakit dan perlu dirawat? Eh tentu saja aku. Melihat betapa aku yang kau pondong, sepatutnya aku yang sakit dan kau yang akan merawatku, aku senang sekali memondongmu, Bibi. Kau memang hebat, kau sungguh baik, ah, aku suka sekali kepadimu, Ginsan, dan sebelum pemuda itu dapat menduga, tahu-tahu kedua lengan itu menarik lehernya sehingga dia tertunduk dan janda muda itu sudah mencium bibirnya dengan penuh nasu. Ginsan tentu saja menyambut ciuman ini dengan gembira dan balas mencium sampai keduanya terengah dan tiba-tiba terdengar suara halus nyaring dari dalam rumah itu. Ibu, kau sudah pulang? Mendengar suara ini, Ginsan cepat melepaskan ciumannya dan menurunkan tubuh yang dipondongnya. Akan tetapi pandang matanya yang tajam masih dapat menangkap bahwa darah remaja yang keluar dalam pintu pondok itu telah melihat adegan ciuman tadi. Maka dia memandang dengan hati tertarik dan agak tersenyum ketika melihat janda itu tersipu-sipu membereskan rambutnya yang agak kusut dan berkata dengan suara gagap, Bicin, ini, dia ini. Coa Ginsan murid dari mendiang gantai hiap. Ginsan memandang penuh perhatian kepada darah yang berdiri di depan pintu. Seorang darah remaja, usianya kurang lebih 16 tahun, dengan wajah yang manis, sepasang matu yang indah bening seperti matu ibunya, tubuhnya sedang tumbuh bagaikan setangkai bunga sedang mekar. Pakainya tidak menyembunyikan bentuk tubuh yang padat, dan darah itu memegang sebuah lampu yang menerangi wajahnya sehingga wajah itu nampak kemerahan dan manis sekali. Sepasang matu yang bening itu dengan penuh selidik memandang kepada wajah Giyok Hang dan wajah Ginsan berganti, ganti. Melihat putrinya berdiri tertegun itu, Giyok Hang lalu melangkah maju dan memegang lengan putrinya. Minggirlah, Bicin, dan biarkan kami masuk. Ginsan ini telah menolongku dari serangan pendekta-pendekta siluman, akan tetapi dia terluka, perlu kita obati. Ginsan, masuklah, pemuda itu melangkah masuk dan baru terasa olehnya betapa pundak kirinya pegal-pegal dan gatal, gatal. Masuklah ke kamar ini, Ginsan kau pakai saja kamarku, biar aku tidur di kamar puteriku. Eh, ini puteriku, namanya Bicin, Tio Bicin. Kau harus cepat mengasoh, biar aku buatkan obat untuk memunahkan racun itu. Marilah, dengan amat mesra dan juga penuh perhatian, janda itu menggandeng tangan Ginsan dan mengajaknya masuk ke dalam kamar. Alis janda ini berkerut ketika dia melihat putrinya itu mengikutinya masuk ke dalam kamar itu. Betapa dia ingin membelai dan memeluk, menciumi pemuda itu sebelum mengobatinya. Akan tetapi sekarang tidak mungkin lagi karena putrinya mengikutinya seperti bayangan. Setelah Ginsan merebahkan diri dan Giyok Hang membuka baju pemuda itu lalu memeriksa pundaknya, dia mengeluarkan seruan tertahan. Ah, luka di dalam karena racun itu makin menghebat. Salahmu, karena kau telah memon, eh, mengeluarkan tenaga yang agak banyak tadi, Giyok Hang menahan ucapan kata memondong karena di situ terdapat putrinya. Ginsan hanya tersenyum karena dia sama sekali tidak merasa khawatir. Dia tahu bahwa racun itu makin menghebat, akan tetapi dia yakin bahwa dengan sinkangnya dia akan mampu mengusir bersih racun itu. Melihat keadaan pundak itu, Giyok Hang mengusir nafsu berahinya dan segera dia sibuk memasak obat sambil menyuruh putrinya untuk memasakkan bubur guna tamu mereka. Tanpa berkata apapun, hanya dengan lirikan matu yang menyambar tajam ke arah wajah Ginsan, darah remaja itu lalu membantu ibunya dan mereka sudah sibuk di dapur sedangkan Ginsan rebah di atas pembaringan sambil tersenyum-senyum, geli dan gembira memikirkan betapa. Dengan enak dan senangnya dia terjatuh dalam tangan ibu dan anak yang cantik-cantik dan manis-manis itu. Tiga hari kemudian, setelah minum obat yang dimasak oleh ibu dan putrinya itu, sembuhlah pundak kiri Ginsan pemuda ini merasa kagum akan kepandaian ibu dan anak itu, juga akan keramahan mereka selama tiga hari dia tinggal di rumah mereka. Dia merasa beruntung bahwa selama tiga hari tiga malam itu, dia tidak lagi didesak oleh janda muda yang haus cinta itu, karena bicin, darah remaja itu, agaknya telah menaruh curiga dan selalu membayangi atau menemani ibunya di waktu janda ini merawat dan memasuki kamar Ginsan. Dan oleh karena itu, Giyok Hong hanya sempat mengutarakan rasa cintanya melalui sentuhan-sentuhan mesra, kerling matu dan senyum manis belaka, tidak berani melakukan hal yang lebih daripada itu karena putrinya selalu memasang metu dan telinga. Ketika pada hari keempat itu Giyok Hong bersama putrinya memasuki kamar Ginsan pemuda ini ternyata sudah duduk di atas kursi dan sudah berpakaian rapi, siap untuk berangkat pergi. Melihat nyonya rumah itu datang membawa obat dan hidangan pagi, Ginsan cepat bangkit dan menjura. Bibi Hong dan adik Chin, hendaknya kalian tidak usah repot-repot lagi. Aku sudah sembuh sama sekali dan pagi ini aku hendak berpamit untuk meninggalkan kalian dan melanjutkan perjalananku. Ahaha Giyok Hong berseru dan wajahnya berubah agak pucat. Ginsan cepat memberi hormat kepada janda itu. Bibi dan adik selama tiga hari ini amat baik kepadaku, tidak hanya telah merawatku dengan teliti, akan tetapi juga bersikap ramah dan manis budi, sungguh membuat aku coa Ginsan berhutang budi kepada kalian. Mudah-mudahan saja kelak aku akan berkesempatan untuk membalas budi kalian. Sekarang, harap kalian suka maafkan aku dan mengizinkan aku pergi dari sini, dengan sikap gugup dan muka masih pucat nyonya janda itu menoleh kepada putrinya. Bicin, kau keluarlah dulu dari kamar ini, aku mau bicara berdua dengan Ginsan, sikapnya tegas dan suaranya mendesak. Sejenak Bicin memandang ibunya, akan tetapi dia lalu menundukkan muka, memutar tubuhnya dan melangkah keluar dengan cepat. Setelah darah itu keluar dan tidak terdengar suaranya di luar kamar, Giyok Hang lalu membalikkan tubuhnya menaruh obat di atas meja dekat hidangan pagi yang tadi ditaruh di situ oleh putrinya, dan dia lalu mendekati Ginsan pemuda itu melihat betapa sepasang metu yang indah itu basah dengan air metu dan sebelum dia dapat berkata-kata, nyonya janda itu sudah menubruk dan merangkulnya sambil menangis. Ginsan, jangan kau tinggalkan aku tanda seru Giyok Hang berseru lirih. Ginsan tersenyum dan jari-jari tangannya segera mengelus dan mengusap rambut dan muka yang halus itu, ada saatnya bertemu, ada saatnya berkumpul, dan ada pula saat untuk berpisah, bidih yang manis, katanya halus. Ginsan, tidak tahukah engkau betapa aku amat suka kepadamu, betapa aku cinta padamu. Ginsan, semenjak aku bertemu denganmu, terobatilah penderitaan hatiku, seolah-olah engkau menjadi pengganti mendiang gantai hiap bagiku, engkau memang baik dan manis, bidih. Ginsan berkata terharu dan keduanya sudah saling rangkul dan saling berciuman mesra. Pemuda itu sampai gelagapan dan terpaksa menjauhkan mukanya karena rangsangan Giyok Hang sedemikian penuh nafsu yang dapat menyeretnya. Akan. Tetapi, aku harus pergi, Bibi. Tidak mungkin aku harus tinggal selamanya bersamamu di sini, mengapa tidak mungkin? Aku cinta padamu dan kau, aku merasa bahwa engkau pun cinta padaku, aku suka kepadamu, Bibi. Tentang cinta aku sendiri tidak tahu, kau cinta padaku, aku yakin akan hal itu. Dari sentuhanmu, dari pandang matamu, dari bibirmu, ah, Ginsan, jangan kau tinggalkan aku lagi. Kalau engkau memang harus pergi merantau, biarlah aku ikut. Kau bawalah aku kemana kau pergi, aku akan melayanimu, Ginsan. Ginsan menarik napas panjang dan dengan halus dia melepaskan diri dari rangkulan. Suaranya terdengar tegas dan juga halus memujuk ketika dia berkata, Bibi Giyok Hang, engkau berbicara dalam keadaan tidak sadar. Ingatlah baik-baik siapa adanya engkau, dan ingatlah bahwa engkau adalah seorang ibu yang harus menjaga adik bicin baik-baik. Ingat bahwa kalau kita menurutkan nafsu hati belaka, kelak perbuatan kita akan merusak menghancurkan nama baik kita, terutama nama baikmu dan karena itu engkau akan merusak pula kehidupan adik bicin. Oh Giyok Hang terpekek lirih dan menjatuhkan diri duduk di atas pembaringan sambil menangis. Ucapan itu membuka matu dan menyadarkannya bahwa dia masih mempunyai kewajiban terhadap putrinya. Mengertikah engkau, Bibi? Hidup memang tidak hanya berarti mengurusi diri sendiri maka, banyak sekali kaitan-kaitannya dengan orang-orang lain, dengan keluarga dan dengan persoalan-persoalan lain. Dan aku tidak mau merusak namamu, tidak mau membuat sengsara adik bicin. Nah, selamat tinggal, Bibi Hong, aku akan selalu ingat kepadamu, ginsan wanita itu bangkit dan kembali menubruk, merangkul dan menciumi pemuda itu sambil menangis. Aku cinta padamu, ginsan, bagaimana engkau dapat meninggalkan aku begitu saja? Ginsan mengecup bibir yang gemetar itu, tersenyum. Mana bisa aku meninggalkan kau begini saja? Aku meninggalkan engkau dengan membawa kenangan manis, Bibi. Dan kelak, kalau memang berjodoh, kita tentu akan dapat saling berjumpa kembali. Nah, inilah tanda metu dari ku harap Bibi simpan sebagai kenang-kenangan. Pemuda itu melolos sabuk rantai peraknya, mematahkan sebuah meter rantai ikat pinggang itu dan memberikannya pada Giyok Hong yang menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu diciuminya meter rantai itu dan dipegangnya. Ah, ginsan, janda itu lalu melepas cincin emas yang menghias jari manis tangan kanannya, kau terimalah ini, dan jangan, jangan kau lupakan aku, ginsan. Ginsan menerima dan menyimpan cincin itu, kemudian terpaksa dia melepaskan karena janda itu merangkulnya dan seolah-olah tidak rela melepaskannya. Dia meninggalkan Giyok Hong yang menangis terseduh-seduh dalam kamar, melangkah dengan cepat keluar dari dalam pondok di lareng bukit itu. Memang patut dikasihani seorang wanita seperti Giyok Hong itu. Dilihat sepintas lalu dengan kaca metu kesusilaan yang oleh umum sudah ditentukan sebagai alat pengukur bagi seorang wanita, memang kelihatannya tidak patut dan tidak tahu malu apa yang diperbuat oleh janda itu. Namun, apabila kita memandang keadaannya tanpa perasangka dan tanpa ketentuan pendapat yang kaku, kita dapat menarik nafas sedih dan merasa kasihan. Giyok Hong adalah seorang manusia biasa, seorang wanita yang sehat jasmaninya. Dan sebagai seorang wanita sehat yang usianya baru 35 tahun, belum tua benar, maka amatlah wajar kalau dia masih amat membutuhkan cinta kasih seorang pria. Semenjak muda, ketika masih gadis, dia telah menderita patah hati karena cinta kasihnya terhadap Gan Beng Hong bertepuk tangan sebelah. Kemudian, setelah dia menikah dengan pria lain dan penderitaannya mulai terobati, suaminya meninggal dunia dan dia ditinggalkan sendirian bersama putrinya. Umum boleh menganggap dia seorang janda yang kotor, yang gila pria, dan sebagainya. Namun, kalau kita wawas secara adil dan jujur, kotor atau jahatkah kalau seorang wanita mendambakan kasih sayang dan belayan mesra seorang pria? Bukanlah hal itu timbul dari naluri yang wajar, dari kebutuhan jasman yang sehat? Pilihannya jatuh kepada Gim San, yang sepintas lalu nampak lucu dan mencertawakan karena pemuda itu jauh lebih muda daripadanya. Namun, dalam hal ini kesempatan dan kebetulan memainkan peranan penting sekali. Kebetulan dia berjumpa dengan Gim San, kebetulan pemudi ini adalah murid dari pria yang dicintanya, dan terbuka kesempatannya untuk berdekatan dan merawat pemuda itu. Maka, anehkah kalau sampai janda itu jatuh cinta? Cinta asmara antara pria dan wanita memang merupakan hal yang penuh rahasia dan aneh. Daya tarik antara pria dan wanita bukan hanya terletak pada wajah yang cantik dan tampan, bukan hanya pada usia muda atau tua, bukan sedah harta semata, namun daya tarik itu menyelinap di mana-mana. Mungkin saja seorang pria dan seorang wanita saling tertarik dan saling mencinta karena daya tarik yang terletak dalam wakak masing-masing yang cocok. Mungkin juga karena kagum, karena iba, dan sebagainya. Cinta asmara antara pria dan wanita tidak mengenal usia, tidak mengenal agama, tidak mengenal bangsa atau golongan, tidak mengenal harta, kepandaian, kedudukan dan sebagainya. Cinta kasih antara manusia adalah perasaan kemanusiaan yang terindah dan paling agung. Ada juga rasa haru di dalam hati Gim San ketika dia meninggalkan pondok di lereng bukit itu. Bibi Giyok Hang demikian baik kepada aku, pikirnya. Dan dia belum mampu membalas, bahkan kini mengecewakan hatinya, mendukakan hatinya dengan meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, dia harus pergi, tak mungkin dia tinggal terus di situ, tenggelam dalam pelukan janda itu akan menjadi laki, laki apa macamnya dia kalau dia terus tinggal di sana. Cuaca cerah pagi itu dan Gim San melupakan semua rendungannya, melanjutkan perjalanan dengan gembira dan ketika tangannya tanpa disadarinya memasuki saku bajunya, jari-jari tangannya bertemu dengan dua buah benda. Ditariknya dua benda itu keluar dan dipandangnya hiasan rambut teratai emas yang dihadiahkan Liang Hwe Inio kepadanya, dan cincin emas hadiah dari Yogi Giyok Hang tadi. Dia tersenyum, mengenangkan dua orang wanita itu dan membanding-bandingkan mereka. Keduanya sama cantik manis, sama menarik, memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Liang Hwe Inio masih muda dan bagaikan bunga sedang semerbak harum, 18 tahun usianya, cantik dan terutama sekali lesung pipit itu membuat mulutnya amat manis menggeirahkan. Dan janda itu, seorang wanita yang sudah matang, ciumannya berani dan merangsang panas, kecantikannya terutama terletak pada hidungnya yang mancung dan cuping hidungnya dapat bergerak halus kembang, kempis membayangkan perasaan hatinya. Berhenti Ginsan tersentak dari lamunannya dan memandang heran kepada darah yang menghadang di depannya dengan pedang di tangan itu. Chin Mui, adik Chin Ginsan berseru heran melihat darah itu bersikap mengancam dengan pedangnya, namun masih nampak olehnya betapa darah ini kelihatan gagah dan cantik, kedua pipinya kemerahan dan terutama sekali matanya. Darah ini memiliki metu yang hebat. Lebih indah dari metu ibunya. Demikian jeli dan bening tajam, agak lebar denga kedua ujung kanan-kiri meruncing ke atas seperti dilukis saja. Pemuda ini sudah tenggelam ke dalam keindahan metu itu sehingga dia lupa lagi akan sikapaneh dari gadis ini. Coa Ginsan, aku sengaja menantimu di sini dan bersiaplah engkau untuk mati. Ginsan memandang dengan metu, terbelalak heran. Selama tiga hari tiga malam ini, Chin juga bersikap ramah dan manis kepadanya, sungguh pun tidak pernah mesra seperti ibunya. Kenapa tanyanya bingung? Kenapa aku harus mati? Untuk menebus kekurang ajaranmu. Engkau telah menghina ibuku Bicin sudah menerjang dengan pedangnya, menusuk dengan cepat dan gerakannya memang ringan sekali. Sejak kecil, darah ini sudah dilatih oleh ibunya bukan hanya dalam ilmu pengobatan, melainkan juga dalam ilmu silat sehingga dia tidak asing memegang dan mempermainkan sebatan pedang. Namun, tentu saja bagi Ginsan, serangan itu sama sekali tidak ada artinya dan berturut-turut sampai lima kali dia selalu mengelak dari tusukan dan bacokan pedang. Eh eh eh, nanti dulu, adik Bicin. Nanti dulu dan terangkanlah, dalam hal apa aku kurang ajar dan menghina? Engkau dan ibumu selalu baik kepadaku bagaimana mungkin aku menghina ibumu Ginsan berseru sambil berloncatan ke sana sini, kemudian meloncat jauh ke belakang. Darah itu berdiri dengan dada bergelombang saking marahnya dan juga saking lelahnya telah melakukan serangan bertubi yang selalu mengenai tempat kosong itu. Matanya bersinar-sinar seperti mengeluarkan titik api, indah sekali. Co'a Ginsan, engkau sungguh seorang manusia yang rendah pudi. Ibuku dengan hati suci dan tulus telah menolongmu, mengobatimu, akan tetapi engkau telah berani menghinanya, adik Bicin. Harap jangan marah-marah dulu dan jelaskanlah apa yang telah kulakukan sehingga engkau menuduh aku menghina ibumu. Engkau, engkau telah merangkul dan menciuminya. Itulah penghinaan hebat dan engkau harus mampus. Darah itu sudah menerjang lagi, kini lebih hebat dan nekat gerakannya. Ah Ginsan berseru heran dan kaget, cepat dia mengelak lagi ke sana kemari. Kiranya darah ini tadi telah mengintai. Dan menganggap bahwa dia menghina ibunya. Padahal, saling peluk cium itu dilakukan lebih dulu oleh Dibi Giyok Hang. Dan pula, mengapa peluk cium sukarela itu dianggap menghina? Agaknya darah ini masih sedemikian murninya sehingga tidak tahu bahwa peluk cium yang dilakukan oleh kedua pihak dengan sukarela sama sekali bukan penghinaan namanya, melainkan kemesraan yang timbul oleh pencurahan rasa sayang di dalam hati. Dengarkan dulu penjelasanku dia berusaha untuk menerangkan, akan tetapi darah itu menyerangnya kalang kabut dan agaknya sukar untuk diajak bicara baik-baik. Maka Ginsan lalu bergerak menyambut pedang itu dan sekali tangkap saja dia sudah merampas pedang itu, dibuangnya ke belakang dan sebelum dicintau apa yang terjadi, dia telah dirangkul oleh Ginsan yang begini kau katakan menghina, cinmui bisiknya dan kedua tangannya mendekat tubuh darah itu. Bicin meronta dan kedua tangannya yang berada di belakang tubuh Gisan itu berusaha memukul dan menghantam akan tetapi tentu saja tidak terasa oleh Ginsan yang memeluknya makin ketat. Inikah yang kau katakan menghina bisiknya lagi dan ketika Bicin meronta sekuatnya dia lalu menunduk dan mencium mulut Bicin. Darah itu meronta makin keras, kedua tangannya kini menjambak-jambak rambut Ginsan akan tetapi pemuda itu tidak peduli dan ciumannya makin kuat. Naiklah sedu sedang dari dada gadis itu dan tanpa disadarinya, kedua tangan yang tadinya menjambak rambut Ginsan kini melepaskan rambut itu dan melingkari leher. Merangkul pemuda itu. Ketika Ginsan akhirnya melepaskan ciumannya dan memandang, ternyata darah itu memejamkan matu dan napasnya terengah-engah. Ginsan mencium dua matu yang terpejam itu dengan lembut. Sepasang matu itu terbuka, terbelalak memandangnya. Bukan main indahnya matamu, Chinmoy dia berbisik. Bicin tidak menjawab, hanya bibirnya yang masih menggigil oleh ciuman tadi bergerak-gerak, matanya seperti matu seekor kelinci kebingungan. Apakah engkau menganggap ini penghinaan kembali Ginsan bertanya lirih. Bicin lalu mendekapkan mukanya di dada pemuda itu. Dengan suara bercampur isak gadis itu berbisik, Sanko, beginilah seharusnya, beginilah yang kuinginkan semenjak kau datang, akan tetapi mengapa engkau mencium ibuku? Hampir meledak rasa hatiku melihatnya tadi, Ginsan tersenyum, menunduk dan mencium rambut yang harum itu, Lalu dipegangnya dagu itu, diangkatnya wajah cantik dengan sepasang metal bintang itu, Diciumnya matu itu sehingga terpejam dan diciumnya lagi bibir merekah itu sampai lama. Engkau anak nakal Ginsan berbisik. Sanko, kau bawalah aku pergi. Aku tak mau kembali ke rumah, aku ingin ikut bersamamu. Koko Ginsan melepaskan pelukannya dan melangkah mundur. Diloloskannya ikat pinggang perak dan dipatahkannya sebuah meter rantai, Terimalah ini, Chinmoy, sebagai tanda persahabatan kita. Kelak kita akan bertemu kembali, akan tetapi sekarang ini tidak mungkin aku mengajakmu pergi. Aku hanya minta tanda mati ini darimu untuk kenang-kenangan, Tangan kirinya bergerak ke arah kepala Bicin dan jari-jari tangannya telah merobek ujung pita rambut merah dari sutra. Itu, selamat tinggal, Chinmoy, engkau manis sekali-sekali meloncat Ginsan sudah lenyap dari situ meninggalkan Bicin yang masih pening dimabok oleh ciuman-ciuman tadi. Sankoko akhirnya dia berseru mencari-cari dengan matanya lalu menangis ketika melihat pemuda itu telah lenyap. Dia memandang sebuah meter rantai perak di tangannya, menggenggamnya erat-erat lalu dengan langkah gontai dia kembali ke lereng bukit, setelah memungut kembali pedangnya. Ginsan berlari cepat dan kadang-kadang tersenyum. Sungguh aneh wataku wanita, pikirnya. Tadinya Bicin menyerangnya mati-matian, dan baru dia tahu bahwa darah itu sebenarnya cemburu. Mengapa semua wanita yang selama ini dijumpainya menjadi luluh setelah dirayunya? Apakah semua wanita selalu ingin dirayu, ingin dicinta, ingin dimanja dan ingin diperhatikan oleh pria? Kembali Ginsan tersenyum dan jari-jari tangannya bermain-main dengan tiga macam benda yang diterimanya dari tiga orang wanita itu. Hiasan rambut teratai emas dari Hwe Inio, cincin dari Giyok Hang, dan pita rambut yang diambilnya sendiri dari rambut Bicin. Perahu kecil itu bergoyang ke kanan-kiri oleh keriput air yang bergelombang kecil di gerakan angin. Sunyi senyap di permukaan telaga itu, dan pagi masih berkabut, menghalangi pandang mata. Agaknya segala sesuatu di sekitar telaga itu masih tidur, kecuali dua orang yang di dalam perahu kecil sambil mencurahkan seluruh perhatian ke ujung tangkai pancing yang mereka pegang. Kakek itu sudah tua sekali, tentu sudah lebih 80 tahun usianya. Biarpun tubuhnya kurus, namun wajahnya masih nampak berseri dan sehat, dengan sepasang net yang tenang namun bersinar tajam. Bajunya berwarna kuning dan potongannya longgar seperti jubah Hwe Siok, rambutnya yang sudah tiga perempat bagian putih itu digelung ke atas dan diikat dengan pita kuning. Dengan wajah berseri dan mulut tersenyum dia memandangi air, di mana tali pancingnya bersambung dengan bayang tali itu di permukaan air. Di ujung yang berlawanan dari perahu duduk pula seorang pemuda yang tampan dan berpakaian sederhana pula seperti kakek itu. Pemuda ini usianya kurang lebih 20 tahun, tubuhnya sedang, wajahnya tampan dan sikapnya gagah, pandang matanya tajam penuh kesungguhan. Pemuda ini adalah Tan Sian Lun Putera Mendiang Tan Bun Hang dan Mendiang Song Kim Bleh E. Adapun kakek itu adai Siang Koan Lo Jin atau yang bernama Siang Koan Li, kakek sakti yang suka merantau, yang lalu hidup sebagai petani atau nelayan, biarpun memiliki kesaktian tinggi namun tidak pernah mau menonjolkan nama sehingga di dunia Kang O, nama Siang Koan Li tidak dikenal orang. Seperti telah kita ketahui dari bagian depan, Siang Lun ditolong dan dibawa pergi oleh kakek itu ketika terjadi keributan di Kuil Ban Ho Tong, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun itu, dia digembleng dan dilatih oleh gurunya, bahkan gurunya yang menyayangnya itu telah mewariskan seluruh kepandainya kepada Siang Lun melihat kakek dan pemuda itu di dalam perahu di atas telaga yang sunyi di pagi hari itu, tekun memancing ikan, orang akan menyangka bahwa mereka itu hanyalah dua orang nelayan biasa saja, atau dua orang yang mempunyai kegemaran memancing. Sama sekali tidak akan ada yang mengira bahwa mereka adalah guru dan murid yang memiliki ilmu kepandain tinggi sekali. Tiba-tiba Siang Lun menarik tangkai pancingnya dan seekor ikan terangkat dan menggelapar di dalam perahu. Seekor ikan yang cukup gemuk dan sebesar lengan tangan, dengan sisik. Berwarna putih seperti parak dan mati merah seperti permata. Siang Lun membebaskan mulut ikan dari pancingnya, sejenak memegang ikan yang menggelapar-gelapar itu, kagum akan keindahan warna sisik putih bersih dan mati merah itu, kemudian tiba-tiba dia melemparkan ikan itu kembali ke dalam telaga. Kelup, ikan itu menyelam dan permukaan telaga tenang kembali. Hahaha, kemarin engkau membebaskan kembali kelinci yang kau tangkap, sekarang kau membebaskan ikan yang terkena pancingmu, Siang Lun kakek itu yang sejak tadi mengikuti gerak-gerik muridnya dengan sudut matanya, tertawa dan menegur. Siang Lun menundukkan mukanya, alisnya berkerut. Suhu, aku kasihan sekali melihat ikan itu. Demikian indahnya, demikian hidup dan sehat, mengapa harus mati hanya untuk memenuhi selera mulut dan kebutuhan perutku? Bu kakek itu tertawa bergelak, menancapkan tongkat pancingnya di perahu dan duduk membalikan tubuhnya, menghadapi muridnya. Itulah hidup. Hidup dan mati adalah dua hal yang saling isi-mengisi, yang tidak pernah dapat dipisahkan. Tidak ada hidup kalau tidak ada mati. Bukan hidup namanya kalau tidak akan mati. Dan kematian itu datang dengan kel apa saja. Mengapa hal yang begitu saja merisaukan hatimu, siang Lun saya sudah kehilangan selera saya untuk makan ikan, suhu, kalau untuk itu saya harus merusak keindahan dan kehidupan, pemuda itu melemparkan tangkai pancingnya ke dalam perahu. Kembali kakek itu tertawa. Aha, mengapa muridku menjadi begini lemah? Mengapa mengisi kehidupan dengan keluh dan keprihatinan? Muridku, aku teringat akan ucapan seng bijaksana yang cu di zaman dahulu. Beliau mengatakan bahwa tidak ada manusia hidup lebih dari seratus tahun, dan yang mencapai usia seratus tahun, di antara seribu belum tentu ada satu. Kalaupun ada, dia itu akan hidup sebagai seorang pikun, seperti kanak-kanak dan sudah tidak berdaya apa-apa. Setengah kehidupan ini dihamburkan untuk tidur, atau dihamburkan untuk hal-hal tidak berguna di siang harinya. Setengahnya lagi, manusia dihimpit oleh penderitaan, sakit, duka, kekecewaan, kematian, kehilangan, kegelisahan dan ketakutan. Hampir tidak ada waktu bagi manusia untuk hidup dalam keadaan damai dan tenteram tanpa digerogoti oleh kekhawatiran, Sian Lun mendengarkan saja dengan penuh perhatian. Dia maklum betapa bijaksana gurunya ini dan betapa dalam semua kata-kata gurunya terkandung kebenaran mutlak. Apakah artinya hidup manusia kakek itu melanjutkan sambil memandang ke langit yang mulai disentuh cahaya kuning emas dan matahari pagi, Seolah-olah dia hendak bertanya kepada gumpalan-gumpalan awan yang berari lembut. Kesenangan apakah yang terkandung dalam kehidupan? Apakah untuk menikmati keindahan dan kekayaan? Apakah untuk menikmati kemerduan suara dan keindahan warna-warni? Akan tetapi akan tiba saatnya bagi semua manusia di mana kecantikan dan kekayaan tidak lagi memenuhi kebutuhan hati, Dan di mana suara hanya menia di kebisingan bagi telinga, dan warna menjadi kemuakan bagi mata, Kembali kakek itu menarik napas panjang, Akan tetapi mulutnya masih tersenyum seolah-olah dia mencertawakan kehidupannya sendiri. Apakah kita hidup ini hanya untuk berjaga-jaga dengan takut agar tidak melanggar hukum dan menderita hukumannya, Dan kadang-kadang bergerak terdorong oleh keinginan mendapatkan ganjaran atau nama besar? Kita hidup di dalam dunia gila, memperebutkan pujian hampa, menghayal bahwa nama besar akan abadi. Kita hidup terjepit dalam lorong sempit, dikuasai oleh hal-hal picik yang kita lihat dan dengar, Tenggelam dalam prasangka-prasangka kita, melewati segala kebahagiaan hidup tanpa menyadari bahwa kita telah kehilangan segalanya. Tak pernah kita menikmati kesegaran anggur dari kebebasan. Kita hidup sebagai orang-orang hukuman dalam penjara, tertimbun belenggu, Sian Lun maklum bahwa apa yang diucapkan oleh gurunya itu memang menjadi pegangan hidup gurunya. Gurunya tak pernah mengejar nama, tak pernah mengejar harta, tak pernah mengejar kesenangan. Namun gurunya selalu gembira. Betapapun juga, dia seringkali termenung membayangkan betapa kosongnya kehidupan seperti yang dihayati oleh gurunya itu betapa kosong tanpa arti. Akan tetapi, Suhu, betapa mungkin kita hidup bebas dari segalanya di dunia ini, melepaskan diri dari ikatan-ikatan kemanusiaan? Betapa mungkin kita berdiam diri saja kalau menyaksikan ketidakadilan? Betapa mungkin kita berpeluk tangan saja kalau menyaksikan kejahatan? Lalu apa gunanya saya bersusah payah mempelajari ilmu dari Suhu selama ini? Mohon petunjuk, Suhu, Siang Lun, kebebasan berarti bebas dari segala kera, bebas dari segala aturan, bebas dari segala petunjuk. Apapun yang kau lakukan barulah bebas kalau bebasarkan naluri hatimu sendiri, tanpa tiru-tiru tanpa pamrih memperoleh sesuatu, baik mengejar maupun menghindarkan hukuman, tapi, nama baik, hahaha, persetan dengan nama baik kalau engkau melakukan sesuatu dengan pamrih untuk memperoleh nama baik, maka apa yang kau lakukan itu adalah palsu dan kotor. Kebaikan kau namakan kepada perbuatanmu itu, namun sesungguhnya itu hanyalah suatu care untuk mendapatkan nama baik, jadi hanya pura-pura dan palsu belaka. Apakah artinya nama baik? Selagi hidup, semua makhluk memang berbeda, akan tetapi dalam kematian mereka semua sama juga. Selagi hidup mereka itu bisa pintar atau bodoh, mulia atau hina, namun dalam kematian, mereka semua sama-sama berbau, membusuk, hancur dan lenyap. Dalam kelahiran mereka sama, dalam kematian pun tiada bedanya, jadi kita semua ini sama-sama pintar, sama-sama bodoh, sama-sama mulia dan sama-sama hina. Ada yang usianya hanya sampai 10 tahun, ada yang mencapai 100 tahun, namun kesemuanya akhirnya mati juga. Orang suci yang agung mati seperti juga si dungu yang jahat. Di waktu hidup dinamakan Raja-Raja Agung Iao dan Sun, namun setelah mati mereka itu hanyalah tulang-tulang membusuk. Di waktu hidup dinamakan Raja-Raja Lalim Chiyah dan Chow, namun setelah mati, mereka juga hanya tulang-tulang membusuk. Dan tulang-tulang membusuk dimanapun sama saja, siapa yang dapat mengenal dan memberdakan mereka bagi pendengaran Sian Lun yang masih berdarah muda, Ucapan suhunya itu dianggapnya lemah tanpa semangat, seperti suara orang yang putus asa. Lalu, apakah yang harus kita lakukan selagi hidup, suhu? Apa? Nikmatilah hidup selagi kehidupan ini milik kita. Mau mengail? Mengailah mau makan ikan? Makanlah. Kita tidak mempunyai waktu untuk memusinkan hal-hal sesudah mati, akan tetapi, kalau kita hanya menurutkan suara hati, biasanya kita hanya akan mengejar kesenangan belaka, dan dari situ timbulah penyelewengan dan perbuatan yang jahat, suhu. Terima kasih.